selamat malam orang semata utara salam presisi saya Ibtu Mamarjal posoni saat lantas poris malungan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekirapukul 22.45 WIB melaksanakan blue leg patrol saat lantas poris simalungun gelar blue light patrol untuk pastikan lalu lintas aman dan terkendali tim redaksi MSTP melaporkan Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 030 WIB Satuan lalu lintas atau saat lantas poris simalungun aktif melaksanakan kegiatan blue light patrol atau BLP pada malam hari, guna mengantisipasi dan menekan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, balap liar, dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Simalungun kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 pukul 20 WIB hingga selesai lokasi kegiatan berada di Jalan Pematang Siantar Jalan Asahan dari km 25 hingga km 26 Nagori Pamatang Syakuda kecamatan Bunung Malela Kabupaten Simalungun Dalam kegiatan blue light patrol atau BLP ini Sat Lantas Polres Simalungun melibatkan 8 personil Sat Lantas dengan kanit reki dan Sat Lantas Polres Simalungun Ibtu Muhammad Rizal bertindak sebagai pada lantas Mereka melakukan patroli menggunakan mobil patroli yang dilengkapi dengan lampu biru sebagai tanda kehadiran polisi di Jalan Raya Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya situasi kamsel tipcar lantas keamanan keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang aman dan lancar dimana tidak ditemukan adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Simalungun Hal ini dapat membantu menciptakan kesadaran serta disiplin bagi pengguna jalan dalam ber lalu lintas Situasi cuaca yang cerah pada malam hari juga turut mendukung jalannya kegiatan blue light patrol atau BLP ini Dalam hal ini Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Simalungun AKPM Haris Sihite memberikan apresiasi kepada seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan ini yang telah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Simalungun Dengan dilaksanakannya blue light patrol atau BLP ini diharapkan kesadaran serta kedisiplinan pengguna jalan dapat meningkat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan Polres Simalungun akan terus aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa guna memastikan lalu lintas tetap aman dan terkendalai Kanit Regiden Sat Lantas Polres Simalungun Ibtu M. Rizal menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya di wilayah hukum Polres Simalungun Saya selaku Kanit Regiden Sat Lantas Polres Simalungun Ibtu M. Rizal ingin menghimbau untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam ber lalu lintas Kami sebagai aparat kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas di wilayah ini Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan terkendalai kami telah melaksanakan kegiatan Blue Light Patrol atau BLP pada malam hari ini Kegiatan ini dilakukan agar dapat menjaga terjadinya pelanggaran lalu lintas kecelakaan, balap liar, dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Simalungun Ucap Rizal, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 Saya mengharapkan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh pengguna jalan Mari kita patuhi aturan lalu lintas seperti menjaga kecepatan menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor menggunakan sabuk pengaman jika mengemudi mobil tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara dan lain sebagainya Juga, saya mengimbau agar tidak melakukan balap liar dan kegiatan lain yang dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain Dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari kita semua kita akan mampu menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib Mari kita jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam ber lalu lintas Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Kami akan terus berupaya menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas Jaga keselamatan, taati aturan lalu lintas dan saling mengingatkan dalam ber lalu lintas Terima kasih, ungkap Ibtur Rizal Redaksi MSTP Sab Muhardi mengabarkan Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 Terima kasih atas perhatian dari Kota Panculi, Kori Udung Ketiga, Sekirang Pukul, Ketiga, 15 feet, melaksanakan blue light patrol di Jalan Asahan, Nagori Pematang Syakuda, Kecamatan Gunung Malila, Kabupaten Semalungun. Kami mengimbau kepada masyarakat di kilometer 25-26, pada sedikit lubang dan gelap. Kami mengimbau selalu berhati-hati. Demikian dapat kami laporkan dari Wilih Hukum Kabupaten Semalungun. Saya, Tunggu Marijal, kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Horas, 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 salam presisi. Terima kasih telah menonton!